Pedang keadilan seri 2 jilid 47. Menjelang pertempuran besar. Aku senang bila saudara Lim tak marah kepadaku, kata Li Tiong Hwi agak lega, kini Nona Pek sudah pindah. Keloteng-teng Syong lo, pergilah tengok dia, aku harus menyambut kedatangan tamu-tamu lain. Terima kasih Nona, Lim Hon Kim segera memberi hormat dan melangkah masuk ke dalam lembah dengan langkah lebar. Dari balik sebatang pohon Syong muncul seorang dayang berbaju hijau yang menghadang jalan perginya sambil menegur, Lim Siang Kong hendak kemana? Meski belum terlalu lama Lim Hon Kim menetap di lembah ban Syong Kong namun sebagian besar dayang-dayang di situ mengenalinya. Oh oh, tolong hantar aku ke Loteng-teng Syong lo, sambut Lim Hon Kim cepat. Dayang itu mengiakan dan berjalan lebih dulu. Loteng-teng Syong lo terletak di bawah sebuah tebing terjal dalam lembah ban Syong Kong sekeliling bangunan itu tumbuh pepohonan Syong yang tinggi dan lebat. Dayang itu mengajak Lim Hon Kim menelusuri jalan setapak yang beralas batu menuju kebalik pepohonan Syong tersebut. Beberapa saat kemudian, tibalah mereka di depan sebuah pintu yang tertutup rapat. Belum sempat Lim Hon Kim mengetuk pintu, pintu tersebut telah membuka dengan sendirinya disusul munculnya Hiang Kyok yang penuh senyuman di sisi pintu tadi. Belum sempat anak muda itu mengucapkan sesuatu, ia telah berkata duluan, cepat naik ke Loteng, nona sudah tak sabar menanti kedatanganmu. Sambil melangkah masuk ke dalam gedung tanya Lim Hon Kim, ada apa sih? Entahlah, aku sendiri juga tak tahu. Setelah mendaki sampai ke tingkat ketiga, Hiang Kyok mengajak pemuda itu memasuki sebuah ruangan yang sederhana tapi bersih. Peksi Hiang sedang duduk sambil selimutan, rambutnya yang panjang dan kusut dibiarkan terurai di bahunya. Lim Hon Kim memandang ruangan itu sekejap lalu menuju ke sudut ruangan dan duduk di bangku yang berada di sana. Duduk saja dekatku seru Peksi Hiang cepat sembari menepuk sisi pembaringannya, aku tak punya tenaga untuk bicara keras. Dengan langkah lebar Lim Hon Kim menghampiri gadis itu dan duduk di sisinya, aku. SSTTT tukas Peksi Hiang sambil menggeleng, dengarkan dulu perkataanku. Lim Hon Kim mendaham pelan dan menelan kembali kata-katanya. Kau sudah bertemu dengan Sog Bon Giok Hiong tanya Peksi Hiang kemudian, apakah kau dilukai olehnya? Tidak bukan? Tapi dia pasti menyindir dan mencemoh diriku habis-habisan bukan? Dari mana nona bisa tahu tanya Lim Hon Kim sambil membelalakan matanya keheranan. Bukankah dia ingin meminjam mulutmu untuk menyampaikan isi hatinya kepadaku? Salah besar, tukas Lim Hon Kim, aku rasa dia telah mengambil keputusan bulat untuk menciptakan badai pembunuhan ini. Apakah dia menyinggung soal diriku? Yee-a-a, dia bilang pertempuran paling akbar sudah di depan mata, tak mungkin kau bisa mengubah situasi. HMMM Sog Bon Giok Hiong kelewat pandang enteng kemampuanku denguspek si Hiang dingin. Setelah berhenti sejenak, lanjutnya. Lim Siang Kong, aku ingin memohon satu hal kepadamu. Asal dapat ku lakukan, pasti akan ku kabulkan aku mohon kepadamu untuk bertindak sebagai pelindungku selama lima hari. Dalam lima hari ini akan ku manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya untuk melatih sejenis ilmu silat yang bisa dipakai untuk menghadapi Sog Bon Giok Hiong, agar ia dapat saksikan sampai di manakah kehebatan aku Pek Si Hiang. Hanya lima hari yang begitu singkat, ilmu silat macam apa yang dapat kau pelajari Pek Si Hiang tersenyum. Bukan cuma Sog Bon Giok Hiong yang akan ku buat kaget, bahkan Nyonya Li pun akan sangat terperanjat. Nonapak tampaknya kau sedang bergurau, masakah serius Lim Hon Kim tidak yakin? Aku tidak bergurau, semua kata-kataku diucapkan dengan sejujur-jujurnya. Baiklah, bagaimana caraku bertindak sebagai pelindungmu. Berjagalah di tingkat kedua sana, siapapun harus dilarang untuk menaiki tingkat ketiga, termasuk Nyonya Li atau Li Tiong Hoi sekalipun. Baik, aku akan melindungi Nona selama lima hari, dalam lima hari ini kau dilarang meninggalkan tingkat. Kedua barang selangkah pun, akan kuturuti kehendak Nona. Dalam lima hari ini, Sog Bu Wee serta Hiang Kio harus membantuku untuk berlatih ilmu, mereka tak bisa membantumu. Tak apa-apa, biar aku seorang sudah cukup, kalau begitu kita putuskan demikian saja. Nah, pergilah. Dengan pandangan ragu, tak habis mengerti dan tak yakin Lim Hon Kim memandang Pek Si Hiang sekejap kemudian pelan-pelan membalikan badan dan berlalu dari situ. Hiang Kio mengintil di belakang Lim Hon Kim hingga tiba di loteng tingkat dua, bisiknya kemudian. Lim Siang Kong, kau bersedia melindungi Nona kami tentu saja, bukankah kau sudah mendengarnya sendiri tadi? Kenapa sih kau bersedia melakukan permintaannya omel Hiang Kio dengan air metu bercucuran? Apa tindakan ku keliru Lim Hon Kim tidak habis mengerti? Masa kau tidak tahu, bila ia berhasil mempelajari ilmu silat tersebut maka sebagai akibatnya jiwanya pasti melayang. Masa begitu Lim Hon Kim semakin tertegun kapan aku membohongimu? A-a-a-ai, masa ucapanku? Juga tak kau percayai? Kalau memang begitu akan ku tolak permintaannya tadi, sembari berkata anak muda itu balik badan naik kembali ke tingkat atas. Buru-buru Hiang Kio menarik tangan Lim Hon Kim sambil serunya, jangan kau tak boleh naik. Kenapa? Bila kau tolak permintaannya sekarang, ia tentu tahu akulah si pelapornya, nanti aku yang bakal dihajar habis-habisan. Ah-ah-ah, masa begitu serius? Kau tidak paham dengan sifat Nona kami, kelihatannya saja dia lemah seolah-olah tak punya tenaga, padahal rasa ingin menangnya kuat sekali. Bila kau menyinggung perasaan hatinya sekarang, sudah pasti Nona tak berakal tahan. Lalu menurut Nona bagaimana baiknya? Belum sempat Hiang Kio menjawab, kedengaran suara Syok Buwe berteriak dari atas, adik Hiang Kio Nona suruh kau cepat kembali. Tak sempat lagi menjawab pertanyaan dari Lim Hon Kim, Hiang Kio segera balik badan dan berlalu dari situ. Dengan termangu-mangu Lim Hon Kim awasi bayangan tunggung Hiang Kio hingga lenyap dari pandangan, kemudian ia baru duduk pada anak tangga leteng itu. Entah berapa lama sudah lewat, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki manusia bergema datang. Cepat-cepat Lim Hon Kim membuka matanya, ternyata saat itu malam telah menjelang, terlihat sesosok bayangan manusia sedang bergerak mendekat. Sambil melompat bangun pemuda itu menegur, siapa di situ? Saudara lingkah di situ suara lembut seorang gadis menyahut, aku li tiong hui. Menyusul jawaban tersebut, Sin Ona telah berdiri di hadapannya. Buru-buru Lim Hon Kim merentangkan kedua tangannya menghalangi jalan pergi gadis itu, serunya. Nona li hendak kemana menemui pek si Hiang. Tidak bisa, tolak Lim Hon Kim seraya menggeleng, saat ini Nona pek tak bisa menerima tamu. Kenapa li tiong hui tertegun, padahal aku ada urusan penting yang harus kurundingkan dengan dirinya. Tidak bisa, sekarang ia tak boleh bertemu dengan siapapun. Ada apa sih? Tanya li tiong hui dengan kening berkerut, apakah ada masalah yang sangat serius? Setelah termenung sejenak sahutu Lim Hon Kim, Nona pek telah berpesan, di dalam lima hari ini dia. Tak ingin diganggu siapapun, dan aku telah menyanggupinya untuk melaksanakan tugas ini, jadi aku, YAAA, terpaksa tak dapat penuhi keinginanmu. Berkilat sepasang metseli tiong hui setelah mendengar penjelasan itu ditatapnya pemuda itu sekejap, kemudian katanya. Mungkin saja saudara Lim dapat menghalangi diriku, tapi, mampukah kau menghalangi ibuku? Nona pek telah berpesan, siapapun tak dapat bertemu dengannya, berarti termasuk juga ibumu. Lantas di mana Syok Buwe dan Hiang Kiok sekarang mereka berdua melayani peksi Hiang, jadi tak bisa disamakan dengan kita semua. Jadi aku tak mungkin bisa naik. Kecuali Nona Li berhasil membunuhku atau menotok jalan darahku hingga aku kehilangan sama sekali kekuatan untuk melakukan perlawanan. Ah ah ah, saudara Lim tak usah kelewat serius. Sembari berkata gadis itu segera balik badan dan berlalu dari tempat tersebut. Malam itu lewat dengan aman ternyata Li Tiong Hui tidak muncul lagi untuk mengganggu. Lim Hon Kim juga dengan setia melaksanakan tugas jaganya, semalaman ia berjaga terus di mulut tangga tanpa bergeser selangkah pun. Ketika Fajar baru menyingsing, muncul dua orang Dayang berbaju hijau menghantar sarapan. Lim Hon Kim menghalangi kedua orang Dayang tadi naik ke loteng dan memerintahkan mereka untuk meninggalkan sarapan di sana. Ketika Dayang-Dayang itu meninggalkan sarapannya di sana dan mengundurkan diri, muncul masalah yang mengganggu perasaan Lim Hon Kim, pikirnya. Peksihi yang sedang berlatih ilmu silat, berarti dia pun butuh hidangan untuk mengisi perut, tapi bagaimana caraku menghantarnya ke atas loteng sementara dia masih termenung, mendadak terdengar suara Syok Buwe bergema datang. Lim Siang Kong, apa ada orang menghantar sarapan? Ya, sarapan telah ku tahan di sini, tapi bagaimana caraku untuk menghantar ke atas? Biar budak yang mengambilnya sendiri, Syok Buwe sambil turun dari loteng sambil mengangsurkan sarapan ke tangan Dayang itu, bisik Lim Hon Kim lirih. Konon Nona Pek hendak melatih sejenis ilmu silat yang bisa menaklukan So Bon Giyok Hiong hanya dalam lima hari, apa benar ada kejadian seperti ini? Tentu saja ada, jawab Syok Buwe dengan wajah serius, kapan sih Nona kami pernah membohongi orang? Hanya dalam waktu lima hari dia hendak menguasai sejenis ilmu silat yang bisa menaklukan So Bon Giyok Hiong, rasa-rasanya kejadian macam ini seperti dongeng saja, sulit dipercayai siapapun. Kecerdasan serta kemampuan Nona kami memang jauh melebih siapapun, tentu saja dia sanggup menciptakan prestasi yang mengagumkan Lim Hon Kim menghela napas panjang. Bagaimana keadaan Nona Pek saat ini tanyanya kemudian? Sulit untuk kubayangkan, ia duduk setenang pendekta tua yang sedang bersemedi, tapi rasa-rasanya juga tidak mirip begitu. Kenapa? Sudah kukatakan tadi, sulit bagiku untuk melukiskan keadaannya saat ini, sebab di dalam ketenangannya bersemedi terlihat pula ada gejolak besar yang melanda tubuhnya. Ah 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 ah, masa ada kejadian seaneh itu sulit untuk dipercaya dengan nalar. Pada mulanya Buddha mengira hanya aku seorang yang mempunyai perasaan demikian, kemudian ketika. Kutanyakan kepada adik Hyang Kiyok ternyata dia pun mempunyai perasaan yang sama, jadi kesimpulanku, perasaan tersebut bukan sengaja ku buat-buat setelah berhenti sejenak. Lanjutnya, sarapan sudah hampir dingin, Buddha harus mohon diri lebih dulu, selesai bicara ia sebera berlalu. Empat hari berlalu dengan cepat, dalam empat hari ini Lim Hon Kim berjaga-jaga terus di mulut tangga tanpa meninggalkan tempat tersebut barang selangkah pun. Dalam waktu-waktu ini ternyata tak ada orang yang datang mengganggu lagi kecuali dua orang dayang yang datang mengirim hidangan pada saat-saat tertentu. Menjelang tengah hari kelima, Lim Hon Kim mulai agak lelah dan mengantuk maka dia pun duduk bersilah di tengah tangga untuk mengatur pernafasan. Dalam keheningan yang mencekam itulah, tiba-tiba ia merasa ada langkah manusia sedang bergerak menaiki anak tangga. Dengan sigap Lim Hon Kim membuka matanya sembari berjaga-jaga, ternyata nyonya dengan pakaian serba putih dan wajah sedingin es telah muncul di hadapannya. Buru-buru Lim Hon Kim melompat bangun dan menghadang jalan pergi nyonya li. Cepat menyingkir dan memberi jalan lewati hardik nyonya li dingin. Buru-buru Lim Hon Kim menggeleng. Tidak bisa, aku sudah menyanggupi Pek Si Hyang untuk bertindak sebagai pelindungnya, aku akan melarang siapapun menaiki tangga ini serta mengganggunya. Kenapa menjadi pelindungnya tanya nyonya li keheranan. Nona Pek sedang berlatih sejenis ilmu silat, latihannya baru berakhir tengah malam ini, bila nyonya ingin bertemu dengannya, datang saja lewat tengah malam nanti. Bila ia betul-betul sedang berlatih sejenis ilmu silat, kehadiranku sekarang bukan saja tak merugikan dia, bahkan akan sangat bermanfaat baginya. Aku percaya nyonya memiliki kemampuan tersebut, tapi sebelum peroleh persetujuan di Nona Pek aku tak bisa membiarkan nyonya melewati tempat ini. HMM, mungkin kau lupa di mana dirimu berada sekarang? Keluarga Hang San di Lembah Bansiongkok, setiap jengkal tanah di tempat ini merupakan barang. Miliku, berarti tak ada yang bisa melarang aku pergi ke. Manapun, lebih baik kau segera menyingkir daripada mencari penyakit buat diri sendiri. Lim Hon Kim cukup sadar bahwa ilmu silat yang dimiliki nyonya li amat tinggi dan hebat, bahkan sebuah gempurannya sudah cukup membuat dirinya keok. Karena itu katanya, aku sadar, kepandaianku masih ketinggalan jauh bila dibandingkan ilmu silat nyonya, tapi maaf, aku sedang menjalankan tugas. Bila nyonya bersikeras ingin naik ke atas loteng, silakan robohkan diriku terlebih dulu. Belum sempat nyonya li mengucapkan sesuatu, mendadak dari kejauhan sana bergema datang tiga kali. Suara bunyi lonceng yang berdentang nyaring, maka ia pun berkata. Beritahu Syok Bu Wee dan Hiang Kiok bagaimanapun juga aku harus berjumpa dengan Pek Si Hiang, aku akan balik lagi sepenanak nasi kemudian. Belum sempat Lim Hon Kim menjawab, nyonya li sudah berlalu dengan gerakan amat cepat. Tindak tanduknya kelihatan lemah gemulai, padahal kecepatannya tak terlukis dengan kata, dalam sekejap mata bayangan tubuhnya sudah lenyap tak berbekas. Memandang bayangan punggung nyonya li yang pergi jauh, dalam hati Lim Hon Kim berpikir. Nyonya li berbeda jauh dengan Li Tiong Hui, kalau dia mengatakan akan balik sepenanak nasi lagi, sampai waktunya dia pasti akan muncul lagi di sini, padahal ilmu silaku mustahil bisa menandingi dirinya. Jika ia sudah muncul di sini, pasti perempuan itu akan bersikeras untuk naik ke loteng dan aku tak akan mampu memendungnya. Wa'a harus kulaporkan kejadian ini kepada Syok Bu Wee serta Hiang Kiok, berpikir sampai di situ, dia pun berteriak keras. Nona Syok Bu Wee, turunlah sejenak ada urusan penting harus kulaporkan kepadamu, baru saja ia berteriak. Syok Bu Wee sudah lari turun sambil berbisik. Ada apa sih saat ini Nona sedang mencapai puncak sama dinya, bila kau berkaukauk macam begini, ia bisa terkejut hingga mengakibatkan luka dalam. Ada urusan penting harus kulaporkan kepada Nona. Soal apa? Apa sangat serius Nyonya Li telah berkunjung kemari, dan dia memaksa untuk naik. Benar, untung di saat kami berdebat sengit berdentang suara lonceng yang mengejutkan hatinya, tapi sebelum beranjak pergi, ia beritahu kepadaku katanya dia akan datang sepenanak nasi lagi. Aku sadar bahwa kepandaianku bukan tandingannya, sekalipun ku coba menghalanginya dengan sepenuh tenaga. Akhirnya toh pertahananku bakal jebol juga, maka dari itu kejadian tersebut harus kulaporkan dulu kepada Nona agar ia membuat persiapan. Sambil tersenyum kata Syok Buwe. Eh, Chuan Lin, kenapa sih kau bersikap begitu sungkan kepada kami? Panggil saja aku Syok Buwe. Eh, panggilan Nona, Nona, membuat perasaanku sangat tersiksa. Maksudku aku pingin tahu bagaimana cara kita untuk menghadapi Nyonya Li nanti, kata Lim Hon Kim sambil tertawa pula. Semedi Nona lagi mencapai puncaknya yang paling berbahaya, meski kita tahu maksud kedatangan Nyonya Li tidak bermaksud jelek, namun kita tak boleh membiarkannya naik. Setelah memandang Syok Buwe sekejap kata Lim Hon Kim lirih. Apabila kekuatan kita berdua digabung, aku rasa kemampuan kita hanya cukup untuk membendung tiga jurus serangannya. Tidak mengapa, aku akan menemanimu untuk menanti kedatangannya di sini. Tidak usah, tampik Lim Hon Kim seraya menggeleng, aku rasa Nyonya Li sudah mulai naik darah. Bila amarahnya sampai meledak, suatu pertarungan tak akan bisa dihindari lagi, lebih baik kita laporkan kejadian ini kepada Nona. Tidak bisa, saat ini dia tak boleh pecah perhatian, bagaimana caranya untuk menjawab pertanyaan kita. Lalu bagaimana baiknya? Syang Kong tak usah khawatir, budak percaya masih mampu untuk mencegah niat Nyonya Li. Betul juga, lebih kurang sepenanak nasi. Kemudian Nyonya Li benar-benar muncul kembali di situ. Dengan pandangan marah Nyonya Li menyapu sekejap Lim Hon Kim serta Syok Buwe, kemudian tegurnya. Oh, rupanya kalian berdua mau bergabung. Nyonya, buru-buru Syok Buwe memberi hormat. Pek, Syih yang lagi bermain setan apaan, masa aku pun. Segan ditemuinya katanya Li lagi dingin. Nona sedang berlatih sejenis ilmu silat, saat ini sama dinya sedang mencapai puncak yang paling berbahaya, ia tak bisa memecahkan perhatian untuk terima tamu. Ilmu apaan sih yang sedang dilatihnya budak kurang tahu ilmu silat apa yang sedang. Dipelajarinya, budak hanya tahu Nona sedang berlatih. Sejenis ilmu silat yang akan digunakannya untuk menghadapi Sobon Giok Hiong. Mana mungkin di dalam waktu yang relatif singkat ia berhasil mempelajari sejenis ilmu silat untuk menghadapi Sobon Giok Hiong. Nyonya Li mengerutkan dahi. Soal itu budak kurang paham, sebelum mulai berlatih ilmu tersebut Nona telah beritahu kepada budak bahwa dalam lima hari ini dia tak bisa diganggu oleh siapapun, sebab bila terganggu bukan saja semua hasil latihan sebelumnya akan terbengkalai keselamatan jiwa Nona pun sangat terancam, oleh sebab itulah budak ingin memohon kepada Nyonya agar datang menjengut Nona selewatnya tengah malam nanti. Nyonya Li berdiri membungkam sambil peras otak memikirkan sesuatu, dia seolah-olah tidak mendengar sama sekali apa yang sedang dibicarakan Siok Buwe. Beberapa saat kemudian ia baru bergumam. Apa benar peksih yang memiliki kemampuan yang berlipat ganda lebih hebat dariku serta memiliki pengetahuan yang jauh melebih pengetahuanku? Lim Hon Kim hanya berdiri kaku dengan perasaan kebat-kebit, sebab ia tak bisa menduga apa yang sedang dipikirkan Nyonya Li saat itu dan apa tindakan berikutnya? Pelan-pelan Nyonya Li menarik kembali pandangan kosongnya untuk menengok Siok Buwe sekejap, lalu tanyanya. Selama beberapa hari ini apakahkah selalu berjaga di sisinya? Benar. Menurut pandanganmu apakah ia telah peroleh sesuatu hasil? Yee-a-a, menurut analisa budak, tampaknya Nona telah berhasil mencapai suatu prestasi. Bagus sekali, beritahu kepadanya, selewat tengah malam nanti aku akan datang menjenguknya lagi. Terima kasih Nyonya Seru Siok Buwe kegirangan pelan-pelan Nyonya Li mengalihkan sorot matanya ke wajah Lim Hon Kim, tanyanya, kau kenal dengan Nyonya Kim. Nyonya Kim yang mana Lim Hon Kim kebingungan? Seorang sahabat karibku, semua orang persilatan. Memanggilnya Nona Kim, tergerak perasaan Lim Hon. Kim setelah mendengar penjelasan itu, jawabnya. Yee-a-a, dalam dunia persilatan aku pernah bertemu dengan Nona Kim, di mana dia sekarang? Gedung Tai Sengke. Aku tidak mengira ia bisa pergunakan sebuah perahu layar untuk mengarungi lautan kehidupannya selama puluhan tahun, dibandingkan dirinya. A-a-a-a-i aku masih kalah jauh, setelah berhenti sejenak, kembali terusnya. Sebelum senja menjelang tiba nanti, ketua lembah Hang Yap Kok dari Bukit Utara, Tan Cheng Peo bersama ibumu akan tiba di lembah Ban Siongkok. Tiba-tiba Lim Hon Kim merasakan dadanya bagaikan dihantam orang keras-keras teriaknya tertahan ibuku ikut datang. Benar, ibumu akan menjadi tamu agungku di gedung Tai Sengke. Lim Hon Kim merasa emosinya bergolak keras, ibarat gelombang samudera yang diamuk topan, tapi ia berusaha meredam gejolak tersebut dan mencoba menenteramkan hatinya, kemudian baru katanya. Harap nyonya sudi mewakili aku yang muda untuk sampaikan kepada ibu bahwa aku telah menyanggupi permintaan nona po untuk melindunginya selama lima hari, sebelum lewat tengah malam nanti aku tak bisa menyambut kehadiran beliau. Nyonya Li tarik napas panjang-panjang, katanya, tindakan anak Hui kali ini memang ada baiknya juga. Agar semua budi dan dendam yang terjalin dalam dunia. Persilatan selama ini bisa dibuatkan perhitungan yang jelas dalam pertemuan besar ini. Baru berjalan beberapa langkah, mendadak ia berpaling dan katanya lagi. Nak, ada satu hal perlu ku sampaikan kepadamu, aku telah berubah pikiran untuk membunuh Tianhok Sangjin, malah ku gunakan semua kekuatanku untuk menolongnya, dalam tiga sampai lima hari mendatang kesehatan tubuhnya akan pulih kembali bahkan ilmu silatnya masih bisa dipertahankan seperti sedia kala. Terima kasih banyak ku ucapkan atas baik budi Nyonya, seru Lim Hon Kim seraya menjura dalam-dalam. Ketika ia selesai menjura dan angkat kembali kepalanya, Nyonya Li sudah lenyap dari hadapannya. Huuh, sungguh berbahaya keluh Syok Buwe sambil membesut keringat dingin, coba kalau budak gagal membujuknya hingga dia nekat menerjang masuk juga, bukan saja keselamatan jiwa kita berdua terancam, bahkan nona pun bisa mengalami jalan api menuju neraka. Bila nona pek memang sedang mencapai puncak sama dinya, lebih baikkah segera balik ke atas untuk membantunya, serahkan saja tempat ini kepadaku seorang. Baru beberapa langkah Syok Buwe berjalan, mendadak ia berhenti, berpaling dan katanya lagi. Lim Siang Kong, ada berapa patah kata entah pantas tidak ku sampaikan kepadamu. Tidak mengapa, katakan saja. Bila aku salah bertanya harap Siang Kong jangan marah. Apa ada hubungannya dengan nona kalian tentu saja ada hubungan yang ngerat dengan nona. Kami. Tiba-tiba suara langkah yang ramai memotong ucapannya yang belum selesai, Li Tiong Hui dengan wajah gelisah bercampur cemas muncul di mulut tangga sembari berseru, apakah ibuku ada di atas? Baru saja pergi dari sini. Li Tiong Hui tidak banyak bertanya lagi, ia balik badan dan berlalu, tapi ketika sampai di mulut pintu mendadak. Ia berhenti seraya berseru, saudara Lim, maukah kau turun sebentar? Ada apa tanya pemuda itu sambil berkerut kening, bisa kau membantu aku sekejap? Lim Siang Kong, pergilah sebentar, bisik Syok Buwe, serahkan tempat ini kepadaku. Buru-buru Lim Hon Kim lari turun ke bawah, setibanya di depan Li Tiong Hui, tanyanya. Ada apa? Kenapa kau nampak gelisah? Seabun Giyok Hiong telah menyerbu masuk ke dalam lembah Ban Siongkok. Selama berapa hari ini jago-jago dari mana saja yang telah tiba di sini? Selain Butong Pai dan Xiao Lim Pai, pihak Ching Xia Pai, Kun Lun Pai juga telah hadir. Lantas berapa banyak jago yang dibawa Seabun Giyok Hiong tukas Lim Hon Kim. Anehnya dia hanya datang didampingi seorang kakek berbaju kuning yang membawa burung, rasa-rasanya sih bukan datang untuk bertarung, aku sadar bila harus menghadapinya satu lawan satu, kecuali ibuku sendiri sulit ada orang yang bisa menandinginya. Aku kuatir ia menantang pertarungan satu lawan satu dengan keluarga Hang San kami di hadapan para jago dunia, aku tak tahu bagaimana harus menghadapnya mendengar ucapan tersebut, Lim Hon Kim berpikir. Di dalam lembah saat ini telah berkumpul begitu banyak jago lihai, kalau mereka saja tak sanggup menghadapi Seabun Giyok Hiong, apalagi aku Lim Hon Kim, tidak menunggu anak muda itu menjawab, Li Tiong Hui telah berkata lebih lanjut. Harap saudara Lim jangan salah paham, aku bukan bermaksud memintamu menghadapi Seabun Giyok Hiong secara kekerasan, aku hanya berniat memintamu mewakili aku untuk menanyakan maksud kedatangannya, sebab aku sebagai seorang bulim Beng Cu bila mesti berhadapan langsung dengannya, pasti akibatnya suasana akan membeku dan pembicaraan menemui jalan buntu. Bukan berarti aku pengecut atau takut mati, tapi mengingat masalah ini menyangkut keselamatan umat banyak aku tak ingin memporak-porandakan urusan besar gara-gara masalah sepele. Hingga saat ini, kekuatan pihak kita belum terhimpun semua, lebih baik bila pertarungan bisa ditunda beberapa hari lagi. A-A-A-A-I, tahu jadi Beng Cu ternyata punya beban mental yang begini berat, dari dulu ku tolak saja jabatan tersebut, Lim Hon Kim tidak langsung menjawab, pikirnya. Walaupun Li Tiong Hui hanya seorang wanita, tapi ia selalu berjiwa gagah dan berani, sungguh tak disangka setelah terpilih menjadi bulim Beng Cu sikap serta tindak tanduknya jadi terlalu hati-hati dan penuh perhitungan. Berpikir sampai di situ, ujarnya. Jadi maksud Nona, aku mewakili Nona untuk berunding dengan Soe Bon Giok Hiong kapan baiknya pertarungan dimulai? Maksud kehadiran Soe Bon Giok Hiong saat ini masih sukar diduga, lebih baik tanyakan dulu maksud kedatangannya sebelum mengambil keputusan. Lebih baik Nona memberikan sedikit gambaran kepada ku bagaimana mesti ambil keputusan, Kalau tidak masa setelah bertemu dengannya nanti, aku harus minta petunjuk lagi kepada Nona sebelum memberikan jawaban kepada mereka. Li Tiong Hui termenung berpikir sebentar, kemudian ujarnya. Menurut perkiraanku dalam setengah bulan mendatang sebagian besar jago persilatan sudah pada berkumpul di perkampungan keluarga Hang San ini, Jadi lebih baik janji dengannya untuk bertarung setengah bulan kemudian. Baiklah, akan ku coba. Pergilah menurut pendapatku, kedatangan Soe Bon Giok Hiong kali ini masih membawa maksud lain, Jadi apapun yang dia tanyakan kepadamu, putuskan sendiri menurut keadaan, Lim Hon Ki manggut-manggut dan sebera berlalu. Keluar dari Loteng Teng Song Lo, pemuda ini dapat merasakan suasana yang serius dan menyeramkan. Ia dapat merasakan berdirinya banyak sekali daya yang bersenjata di belakang pepohonan dan bunga, Bahkan para daya yang itu sama-sama menyiapkan tabung jarum emas yang siap dipancarkan, Jelas semua tempat strategis dalam perkampungan keluarga Hang San saat ini telah terjaga secara ketat. Dengan langkah lebar Lim Hon Kim menelusuri jalan setapak menuju ke gedung utama. Keluar dari gedung tersebut menuju ke luar lembah, Lim Hon Kim menyaksikan banyak sekali jago persilatan dengan senjata terselip di badan bersiaga di sana-sini. Setelah melewati pepohonan yang lebat di kiri kanan jalan, Akhirnya ia saksikan So Bon Giok Hiong dengan pakaian serba hijau dan rambut terikat sapu tangan putih sedang berjalan mendekat dengan langkah santai. Mengikuti di belakang So Bon Giok Hiong adalah kakek berperawakan tinggi besar yang mengenakan jubah kuning, Jenggot putihnya sepanjang dada, wajahnya dingin menyeramkan dan di bahunya bertengger dua ekor burung aneh berwarna abu-abu tua sambil mendaham Lim Hon Kim menghadang jalan pergi So Bon Giok Hiong seraya menyapa. Nona, selamat berjumpa kembali, Dengan pandangan dingin So Bon Giok Hiong memandang Lim Hon Kim sekejap kemudian sahutnya sambil tertawa hambar. Mana Li Tiong Hui? Nona Li sangat sibuk oleh sebab itu aku diminta mewakilinya menjumpai Nona. Apakah kau dapat membuat keputusan? Aku diminta untuk mewakilinya, otomatis aku telah diberi wenang untuk mengambil keputusan. Beritahu kepada Li Tiong Hui, kentongan pertama malam nanti orang-orangku akan menyerbu masuk ke dalam lembah ban Siongkok dari empat penjuru, bila ia menganggap tak sanggup menandingiku sebelum matahari terbenam sore nanti suruh dia datang keluar lembah ban Siongkok dan menyerah kalah kepadaku. Jadi kedatangan Nona hanya disebabkan persoalan ini tanya Lim Hon Kim setelah berhasil menenangkan pikirannya. Sekalipun masih ada urusan lain, tak ada gunanya ku beritahukan padamu. Keberanian Nona benar-benar mengagumkan kata Lim Hon Kim setelah memandang sekeliling tempat itu sekejap, seandainya Nyonya Li muncul saat ini, mungkin sulit buat Nona untuk meninggalkan lembah ini dalam keadaan selamat. Aku sendiri pun merasa heran, lembah ban Siongkok dengan penjagaan yang begitu ketat. Kenapa bisa membebaskan aku sebon Jiok Hiong memasukinya dengan leluasa? Keluarga persilatan Bukit Hang San dapat termasuhur dalam dunia kangung bukan lantaran ilmu silat mereka yang hebat dan luar biasa, sebon Jiok Hiong tertawa dingin, tukasnya. Aku rasaka sudah ditaklukan 100% oleh Li Tiong Hui hingga sepenuh hati memihak perkampungan Bukit Hang San. Kini Nyonya Li maupun Li Tiong Hui tak berani munculkan diri untuk berhadapan denganku, itu berarti mereka sadar bahwa kesempatan untuk meraih kemenangan bagi mereka amat minim. HMMM, dia anggap oleh karena di antara kita berdua. Punya hubungan pribadi yang intim maka kau disuruh keluar untuk menahan aku, jangan mimpi. Lim Hon Kim tidak langsung menjawab, pikirnya, sebon Jiok Hiong datang tanpa senjata dan cuma didampingi seorang pengawal, mustahil dia bisa meraih. Kemenangan apabila sungguh terjadi pertempuran di lembah Ban Siongkok ini, lalu apa sebabnya Li Tiong Hui hingga tampilkan diri untuk berjumpa dengannya? Ketika tak mendengar jawaban dari Lim Hon Kim, kembali sebon Jiok Hiong berkata sambil tertawa dingin. Jangan-jangan Li Tiong Hui sudah dapat menebak isi hatiku sehingga lantaran ia tak tega untuk turun tangan sendiri membunuhmu, maka, hehehe. Lim Hon Kim tambah gelisah sesudah menangkap hawa napsa membunuh memancar keluar dari balik mata perempuan itu, dia tahu perempuan itu segera akan turun tangan melancarkan serangan, maka pikirnya dengan cepat. Apa yang diminta Li Tiong Hui untuk ku sampaikan kepadanya belum sempat ku utarakan secubil pun, bila aku keburu terbunuh, bisa menyesal hidupku ini, maka dengan suara lantang teriaknya. Apapun yang Nona utarakan, aku bisa mengambil keputusan dengan segera. Seabun Giyok Hiong berkerut kening, belum sempat mengutarakan sesuatu, kembali Lim Hon Kim berkata, Saat pertarungan yang diputuskan kau dengan Li Beng Cu masih ada setengah bulan lagi, sebagai seorang Beng Cu, Nona Li Enggan menjilat kembali ludah yang telah dikeluarkan oleh sebab itu terhitung mulai hari ini hingga 15 hari. Kemudian Nona Li Enggan untuk bentrok lagi denganmu, sampai waktunya nanti Li Beng Cu pasti akan menyambut sendiri kedatanganmu di mulut lembah Ban Siongkok, dan bila sampai saatnya terserah Nona hendak memilih care pertarungan macam apa untuk menyelesaikan semua pertikaian yang ada. Ia tahu, apa yang telah diucapkan Seabun Giyok Hiong dapat pula dilakukan olehnya tanpa ragu, terasa rugi besar bila ia keburu mati terbunuh sebelum pesan-pesan dari Li Tiong Hui disampaikan, andai kata setelah pesan disampaikan ia tetap terbunuh, hal ini akan diterimanya dengan perasaan lebih rela. Tampak napsa membunuh menyelimuti seluruh wajah Seabun Giyok Hiong, jengeknya. Sudah selesai perkataanmu sudah. Secepat sambaran petir Seabun Giyok Hiong menggerakkan lengannya mencengkeram pergelangan tangan Lim Hon Kim, tegurnya sambil tertawa dingin, cepat jawab, apa sebabnya Li Tiong Hui Enggan bertemu aku? Lah terlalu sibuk tak ada waktu bertemu denganmu, HMM, karena ia tahu kemampuan yang dimilikinya. Hari ini belum mampu menandingi aku, satu jam lagi. Seluruh perkampungan keluarga Hang San akan tenggelam tersapu air. Kau telah menggali sumber metu air bukit Hang San, tukas Lim Hon Kim dengan wajah berubah. HMM, aku Seabun Giyok Hiong belum sehina itu untuk melakukan perbuatan terkutuk, Seabun Giyok Hiong tertawa dingin. Kemudian setelah berhenti sejenak, lanjutnya dengan suara lantang. Tempo hari aku sudah mengirim surat untukmu, aku rasa hal ini telah kau laporkan kepada Nyonya Li bukan? Benar, telah ku sampaikan kepada Nyonya Li maupun Nonali. Aku dengar proksi yang sedang melatih semacam ilmu guna menghadapi aku. Belum lagi ucapan tersebut selesai diucapkan, mendadak terdengar seseorang berkata dengan suara parau. Anak Kim, minggirlah, biar guru yang hadapi perempuan ini. Lim Hon Kim menoleh, ia jumpai seorang kakek berbaju hijau sedang berjalan mendekat dengan langkah lambat. Dia adalah gurunya semasa di lembah Hang Yap Kok, Tan Cheng Po. Maka teriaknya dengan rasa girang, suhu. Buru-buru ia jatuhkan diri berlutut. Tidak usah banyak adat, Tampik Tan Cheng Po sambil kebaskan ujung bajunya, segulung tenaga besar sebera. Menahan tubuh anak muda itu hingga tak sampai berlutut. Kedengaran seseorang berseru pula dengan suara merdu. Tan tua, lebih baik kita urusi teman sendiri tanpa perdulikan tingkatan yang berbeda. Buru-buru Lim Hon Kim berpaling, tampak seorang perempuan setengah umur yang cantik dan mengenakan pakaian berwarna kuning sedang berjalan mendekat. Dia tak lain adalah Kim Nyo Nyo yang pernah ditemui di tengah sungai Tempo Hari. Saudara Lin, baik-baikkahkah sapa Kim Nyo Nyo sambil tertawa. Cici, baik-baikkah kau, sahut Lim Hon Kim pula sambil memberi hormat. Sementara itu Sabon Giok Hi yang telah menegur. Jadi kau adalah ketua lembah Hang Yap Kok yang termasuhur itu, Tan Cheng Po. Benar, aku adalah Tan Cheng Po. Tatkala terjadi tragedi berdarah di perguruan Bunga Boya E, di mana orang tuaku mati terbunuh, bukankah Anda turut hadir pula dalam pertemuan tersebut? Benar, Tan Cheng Po manggut-manggut. Nona ingin buktikan terjadinya peristiwa tersebut atau ingin membalas dendam untuk kematian orang tuamu? Aku hanya ingin membalas dendam. Bila Nona ingin membalas dendam tanpa menanyakan dulu duduknya perkara, silakan untuk turun tangan sekarang juga. Ketika Lim Hon Kim melihat sepasang tangan Sabon Giok Hiong dirapatkan terus satu sama lainnya, segera timbul perasaan was-was, teriaknya lantang, suhu, hati-hati, Sabon Giok Hiong sangat licik dan banyak akal muslihatnya. Dalam pada itu terdengar Kim Nyo Nyo berseru pula, Sabon Giok Hiong, ketika orang tuamu mati. Dikerubuti, aku pun ikut hadir di sana, bila aku tidak membeber kepadamu, mungkin tak akan kau ketahui latar belakangnya yang pasti. Menurut penyelidikanku, ada 18 orang yang ikut mengerubuti orang tuaku dulu. Berapa orang yang kau ketahui sekarang 12 orang? Kalau begitu aku adalah satu di antara enam orang lainnya, Kim Nyo Nyo menegaskan. Boleh kau jelaskan siapa saja lima orang yang lain? Tiba-tiba Kim Nyo Nyo angkat wajahnya sembari tarik napas panjang, ujarnya. Sebutkan dulu siapa saja kedua belas orang yang telah kau ketahui itu, agar dendam ini tak sampai salah alamat. Boleh saja ku sebutkan, cuma aku pun ada satu syarat, sehabis ku sebutkan nama kedua belas orang itu, kau pun harus sebutkan juga nama-nama dari kelima orang lainnya, Kim Nyo Nyo tertawa-tawa, diliriknya Tan Cheng Po sekejap kemudian katanya. Hidup kami selama ini terbelenggu dalam masalah hutang piutang, dendam-mendendam, aku berharap. Dalam pertemuan di Bukit Hang San kali ini, semua dendam dan hutang yang dibuat selama belasan tahun ini dapat diperhitungkan sampai tuntas, oleh sebab itu setiap orang yang terlibat dalam peristiwa pengeroyokan tempoh hari harus turut bertanggung jawab pula hari ini, entah bagaimana menurut pendapat saudara Tan. Memang begitulah niat kedatanganku kali ini, Tan Cheng Po tersenyum hambar, sebab bila sudah diputuskan demikian, mau kabur pun tak ada gunanya, Kim Nyo Nyo mengangguk. Sudah hampir 20 tahun aku melarikan diri dari kenyataan dengan hidup terlunta-lunta di atas kapal, sudah 20 tahun pula aku memikirkan persoalan ini, akhirnya ku putuskan untuk hadir di perkampungan Bukit Hang San kali ini. Dia angkat wajahnya memandang So Bon Giok Hiong, kemudian tambahnya, Nah, sebutkan siapa saja yang telah kau ketahui? Jadi kau telah menyetujui syaratku? Sekarang hanya bisa ku sanggupi setengahnya, tapi periuku beritahukan kepadamu, sebagian besar orang-orang tersebut tentu akan hadir pula dalam pertemuan puncak ini. Sebenarnya aku bisa saja melacak kalian satu persatu kemudian membalaskan dendam kematian orangtuaku, tapi sekarang aku telah memberi peluang bagi kamu semua agar berkumpul di sini serta menyelesaikan masalah ini, berarti aku telah memberi kesempatan kepada kalian semua. Ya, peristiwa berdarah tempo dulu bukan terjadi lantaran Sabtu sebab saja, salju yang membeku setebal tiga inci tak akan terbentuk dalam hujan salju satu malam saja. Tentunya kau paham bukan dengan maksud ucapanku ini, selama hidup jangan harap kau dapat temukan kami berdelapan belas sekaligus, kecuali orang tuamu hidup kembali. Asalku tangkap salah seorang di antara kalian kemudian menyiksanya, masa tak berakalku peroleh nama ke enam orang lainnya? A-a-a-ai, lebih baik jangan kelewat percaya diri, Kim Nyo-Nyo menghela nafas, tapi, ya-a-a, urusan toh sudah menjadi berita besar dalam dunia persilatan, aku rasa siapapun pasti berkeinginan ikut hadir dalam pertemuan kali ini. Coba kau sebutkan dulu nama dari kedua belas orang itu, akan ku dengarkan apa benar atau tidak. Ciatpin dan potok taisu dari Siao Lim Pai. Ehem, kedua orang Hua Sio ini memang terlibat, Li Tong yang dari keluarga Hang San, Chiu Heng Si. Hakim Sakti, Tianhok Sang Jin, Hianhok Cheng Chu yang kini menjadi ketua Butong Pai, Si Pedang Racun Pek Siang, Kim Ho To Tiang dari Kun Lun Pai, Gadis Naga berbaju hitam, pelan-pelan dia berpaling ke arah Tan Cheng Po dan melanjutkan, kemudian kau, Tan Cheng Po dari lembah Hang Yap Kok. Betul, semua yang kau sebut memang ikut hadir waktu itu, tapi jumlah mereka baru sepuluh, siapa kedua orang lainnya? Dua manusia aneh dari Tian Lem, Si Naga Botak Siang Kin dan Nenek Naga Berambut Putih. Jejak kedua orang ini paling susah dilacak mereka tidak memiliki tempat pemondokan yang tetap. Itu mah tak perlu kau khawatirkan, kini kedua manusia aneh dari Tian Lem sudah kusekap di suatu tempat yang sangat rahasia. Nona, tampaknya namamu benar-benar bukan nama kosong. Selain dirimu, masih ada lima orang lagi yang terlibat, Nyonya, tolong kau sebutkan, Kim Nyo Nyo tertawa. Nona tak perlu khawatir, sampai waktunya mereka pasti akan menampakkan diri dengan sendirinya, tapi aku perlu menasehati Nona, dikala beberapa orang itu telah berkumpul semua di sini, maka kendatipun ada jagoan yang paling jempolan sekalipun di tempat ini, jangan harap ia dapat menghadapi mereka semua sekaligus, jadi saranku, carilah beberapa orang pembantu andalan bila ingin menghadapi mereka sekaligus. Pihak Siolim maupun Butong sudah banyak mendidik jagoan tangguh bagi diriku, dan kini, sebagian besar hasil didikan mereka telah menjadi anak buah andalanku, mendadak ia memperlantang nadanya seraya melanjutkan. Maksud kedatanganku kali ini tak lain ingin memaksa Li Hujan untuk menyingkap ke enam-nama sisanya. Kau punya keyakinan untuk mengungguli Li Hujan selakim Nyo Nyo sambil tertawa hambar. Meskipun dalam pertarungan satu lawan satu belum tentu aku dapat mengunggulinya, bukan berarti aku mesti mengalami kekalahan secara drastis. Sekalipun seperti apa yang Nona katakan, tapi dengan care apa kau bisa memaksa Li Hujan untuk menyebutkan sisa dari ke enam-nama itu? Kecuali Li Hujan sudah siap meninggalkan perkampungannya, dalam dua jam aku sanggup menenggelamkan seluruh lembah Bansyongkok dalam gulungan air bah. Kenapa? Di dasar lembah Bansyongkok mengalir sebuah sungai bawah tanah dengan jumlah air yang sangat besar, nadi yang menghubungkan tempat ini dengan sungai bawah tanah tersebut telah kukuasai, cukup memberi satu perintah dari sini, seluruh lembah Bansyongkok akan tenggelam di landa air bah. Kim Nyo Nyo agak tertegun, ia berpaling dan memandang Lim Hon Kim sekejap kemudian tanyanya. Benarkah apa yang dia ucapkan? Yee-ah, memang begitu Lim Hon Kin mengangguk Kim Nyo Nyo memandang Tan Cheng Po sekejap. Kemudian pelan-pelan katanya. Waktu itu Li Hujan tidak terlibat dalam peristiwa tersebut, dia pun tidak hadir di sana, dari mana ia bisa tahu nama-nama lainnya? HMM, kalau sekarang mah aku tak butuh Li Hujan lagi, jengek seobong Giok Hiong sambil tertawa dingin. Kim Nyo Nyo tertawa-tawa. Jadi kau hendak mencariku balik? Tanyanya betul, sekarang aku memang hendak mencarimu. Kim Nyo Nyo segera tertawa terkekeh-kekeh. Tepat sekali bila kau mencariku, dibandingkan Li Hujan, ilmu silatku memang ketinggalan jauh, cuma, kau harus melayani aku untuk bertarung dulu beberapa jurus. Sayang aku tak punya waktu untuk melayani pertarunganmu, aku ingin kau menyebutkan sisa kelima nama itu. Kim Nyo Nyo mencoba memeriksa sekeliling tempat itu sekejap ketika tak dijumpai seobong Giok Hiong membawa anak buah, dia pun tersenyum. Bila kami menahanmu di sini, dengan care apa pula kau memberi komando kepada anak buahmu untuk meledakannya di air tersebut? Bagus, biar ku tunjukkan kebolehan kami. Perkataan tersebut diucapkan seolah-olah sedang bergumam, bahkan menoleh pun tidak. Tampak kakek berbaju kuning itu menggerakkan tangan kanannya sambil menuding ke langit, burung abu-abu yang semula bertengger di pundaknya itu seketika melesat ke udara dengan kecepatan luar biasa. Tampaknya Kim Nyo Nyo telah membuat persiapan, dikala burung abu-abu itu merentangkan sayapnya untuk terbang, secepat kilat pula Kim Nyo Nyo melepaskan sebuah pukulan ke atas. Namun gerakan burung abu-abu itu kelewat cepat, di saat Kim Nyo Nyo melepaskan pukulannya, burung abu-abu tersebut telah lolos dari jangkauan tenaga pukulan Kim Nyo Nyo bahkan melesat setinggi puluhan kaki ke tengah udara. Menyaksikan adegan tersebut, Tan Cheng Po berkerut kening sambil berpikir. Luar biasa cepatnya terbang burung ini, amat jarang ku jumpa peristiwa semacam ini, sementara itu Kim Nyo Nyo telah berkata sambil tersenyum. Satu di antara kelima orang itu mempunyai nama dan pamer yang luar biasa tingginya, hanya sayang ia sudah menetap jauh di laut selatan sana. Siapa dia? Pernah mendengar nama Raja Pedang yang amat tersohor pada dua puluhan tahun bersolang? Yee, aa, rasanya pernah ku dengar. Apabila Nona menganggap semua orang yang ikut mengerubuti ayah dan ibumu dulu adalah pembunuh, si Raja Pedang harus kau tuduh sebagai salah satu pembunuhnya. Raja Pedang ditambah kau berarti sudah ada empat belas orang, siapa pula keempat nama lainnya? Kim Nyo Nyo tidak langsung menjawab, ia melirik Tan Cheng Po sekejap kemudian baru katanya. Lebih baik beritahu kepadanya, toh bila mereka bersedia ikut hadir dalam pertemuan puncak ini, meski tidak kita sebutkan, mereka akan mengaku juga dengan sendirinya, apalagi jika ada di antara mereka yang enggan hadir di sini, kita lebih wajib lagi untuk membongkar identitas sebenarnya. Betul, Tan Cheng Po manggut-manggut, sudah saatnya budi dan dendam diselesaikan hingga impas, peristiwa ini sudah tertunda hampir satu generasi, kenapa tidak kita singkat semua tabir rahasianya? Tatkala terjadi pengeroyokan terhadap seabun suami istri, siapapun tak ada yang menduga bahwa 20 tahun kemudian putrinya akan membalaskan dendam bagi mereka, waktu itu pun tak ada perjanjian yang melarang kita untuk bicara, hanya masalahnya sekarang. Kim Nyo Nyo berhenti sejenak sambil menatap tajam wajah seabun Yeok Hiong, lalu tambahnya, Nona, kau punya saudara. Kalian tak usah takut, jengek seabun Yeok Hiong dingin, dari keluarga seabun, tinggal aku seabun Yeok Hiong seorang yang masih hidup, bila kalian sanggup menghabisi nyewaku saat ini, tak akan ada orang lain lagi yang datang mencari balas terhadap kalian. Bagus sekali, inilah masa akhir dari pertikaian yang terjadi puluhan tahun terakhir ini di mana melibatkan hampir semua jago tangguh yang pernah hidup dalam 50 tahun terakhir, ditinjau dari hal ini sudah cukup bagi kita untuk mati dengan sepasang meds meram. Setelah berhenti sejenak, kembali terusnya. Nona seabun, aku pun punya satu syarat apalah Nona bersedia untuk mengabulkan? Apa syaratmu? Apa yang hendak kau lakukan setelah ku sebutkan nama dari beberapa orang terakhir itu? Soal ini, sulit bagiku untuk menjawab pada saat ini, sahut seabun Yeok Hiong setelah termenung dan berpikir sejenak. Sebelum Kim Nyo-Nyo memberikan jawabannya, mendadak terdengar seseorang berseru dengan nada dingin, tidak perlu dijawab. Ketika semua orang berpaling, tampak Lian Hiong dengan pakaian serba biru pelan-pelan sedang berjalan mendekat. Sekilas pandang dia nampak berjalan amat santai, tapi dalam waktu singkat dia telah tiba di hadapan beberapa orang itu sambil tersenyum Kim Nyo-Nyo segera berseru. Nah di air di bawah lembah ini telah mereka kuasai, kelihatannya terpaksa kita harus turuti perintahnya. HMM, tak bakal semudah itu, dengus Li Hujin dingin. Sambil mengalihkan pandangannya ke wajah seabun Yeok Hiong, lanjutnya. Keempat anak buah nona yang bertugas menjaga pintu air itu sudah mati terbunuh di ujung jariku. Berubah hebat paras muka seabun Yeok Hiong setelah mendengar perkataan itu, katanya tanpa sadar. Sejak tidak menjumpai kau dan Li Tiong Hui, seharusnya hal ini sudah terpikir olehku. Yang agak terlambat kau menyadari hal ini. Seabun Yeok Hiong segera berpaling ke arah manusia berbaju kuning itu sambil memberi aba-aba. Siap untuk mengundurkan diri. Kakek berbaju kuning itu menyahut sambil menepuk pergelangan tangan kirinya, burung abu-abu yang bertengger di situ segera terbang melesat ke udara dan langsung menukik ke arah timur. HMM dengus Li Hujin, apa maumu memasuki lembah ban Siongkok seorang diri ingin berdual melawanku sekali lagi? Tak perlu aku seabun Yeok Hiong mesti bersusah payah sendiri, toh ada orang lain yang bakal membuat perhitungan denganmu. Kau maksudkan Tia Sikokong? Meskipun dia pernah keok di tanganmu, kekalahan tersebut dianggap sebagai penghinaan terbesar baginya, berulang kali dia telah memohon kepadaku untuk mendapat kesempatan bertarung habis-habisan melawan dirimu. Katakan kepadanya, setiap saat ku nantikan kehadirannya. Aku mengerti, meski ilmu toya angin puyuh yang ditekuni Tia Sikokong cukup lihai, belum tentu ia sanggup menandingi kehebatanmu, Li Hujin hanya tertawa dingin tanpa memberi komentar. Sambil tertawa seabun Yeok Hiong berkata lebih lanjut, hanya kali ini dia pertinggi nada suaranya. Tapi masih ada seorang lagi yang bakal beradu jiwa denganmu, dan dia bukan termasuk manusia biasa. Siapa dia? Nyonya pedang patah hati. Agak berubah paras muka Li Hujin, ia membungkam tanpa memberi komentar apapun. Bagaimana, takut kepadanya ejek seabun Yeok Hiong sambil tertawa dingin. Li Hujin mendelik gusar, setajam semilu sorot matanya mengawasi wajah musuhnya, ia berseru. Seabun Yeok Hiong, Bila dalam waktu sepeminum teh kau belum keluar dari lembah Bansiongkok, jangan harap kau bisa tinggalkan perkampungan Hang San ini dalam keadaan selamat. Gara-gara salah perhitungan lagi agi kau berhasil memenangkan babak pertarungan ini dengan merebut kembali pintu air tersebut setelah berhenti sejenak lanjutnya. Beritahu anak kesayanganmu, dalam tiga hari mendatang, setiap saat aku bakal menyerbu masuk ke dalam lembah Bansiongkok ini, sampai waktunya tak akan kuloloskan setiap orang yang kujumpai dalam lembah ini termasuk ayam dan anjing. Pelan-pelan paras Muka Li Hujin pulih kembali dalam ketenangan yang luar biasa, dengusnya hambar. Jika ku pikirkan kepentingan putriku, saat ini tak akan ku biarkan kau tinggalkan tempat ini dalam keadaan selamat. Jadi kalian berniat mengerubuti aku? Baru selesai ucapan tersebut diutarakan, terdengar seseorang berseru lantang dari kejauhan. Ketua Ching Siapai dan Gobi Pei tiba Kim Nyo Nyo pun ikut menimbrung. Nona Seabun, kelengahanmu kali ini membuat kau kalah total, bahkan kekalahanmu hari ini mengenaskan sekali, kecuali kau yakin dapat loloskan diri dari kepungan dalam keadaan selamat. Lebih baik kau dengarkan dulu berapa syarat kami. Katakan, bukankah kau ingin membalaskan dendam ayahmu juga ibuku? Sekalipun ditambah 10 orang lagi juga tak ada gunanya, sebab dalam pertaruhan kali ini, kau hanya pegang 2 hingga 30 persen kesempatan saja untuk menang. Bila kalian yakin bisa mengungguliku hari ini, kenapa tidak segera dibuktikan? Bila kau setuju, setengah bulan kemudian mari kita selesaikan semua pertikaian ini dalam suatu dual yang jujur dilembah Ban Hoa Kok. Kalau tidak, kita boleh gunakan pelbagai care untuk menahan Nona pada hari ini juga. Seabun Giok Hiong segera menyingkap bajunya memperlihatkan sebuah sabuk kulit dengan 12 pedang kecil sepanjang 8 yang melilit di pinggangnya, kemudian berkata, Aku setuju untuk menunda pertarungan ini sampai setengah bulan kemudian, tapi jangan kalian anggap aku takut dengan ancaman tadi, kemudian sambil meloloskan 12 pedang kecilnya itu ia melanjutkan Aku pingin tahu, siapa yang sanggup menahan diriku di sini. Dengan suatu gerakan cepat ia tancapkan ke 12 pedang kecil itu pada 12 buah jalan darah penting di sekujur badannya, pedang-pedang itu terbenam dalam tubuhnya hingga tinggal nampak gagangnya, kemudian pelan-pelan dia balik badan dan berlalu dari situ. Baik Tan Cheng Po maupun Kim Nyo Nyo dan Lim Hon Kim sekalian sama-sama berubah wajahnya setelah menyaksikan peristiwa itu, tubuh mereka sampai gemetar menahan gejolak emosi. Hanya Nyo Nyali seorang tetap tenang dan bersikap dingin, seolah-olah tak pernah terjadi sesuatu apapun. Menurut aturan dunia persilatan, bila ada orang berani menghalangi kepergian seobon Giyok Hiong, orang itu mesti mampu mencabut keluar lebih dulu ke 12 batang pedang kecil itu dari tubuh si Nona kemudian ditancapkan pada tubuh sendiri seperti apa yang dilakukan lawannya, kemudian pertarungan yang jujur baru bisa dilangsungkan sambil menghelana pastan Cheng Po berbisik. Seobon Giyok Hiong terbukti memang ampuh, lihai dan cerdik, jangankan melakukan pertarungan, untuk meniru caranya dengan membenamkan ke-12 bilah pedang pada tubuh sendiri pun, aku mengakui sejujurnya bahwa diriku tak sanggup. Yang aneh adalah tidak nampak darah yang mengalir keluar dari ke-12 tempat bekas tusukannya, Kim Nyo Nyo menyambung. Padahal pedang-pedang itu terbenam sampai 8 inci dalam tubuhnya, semua ujung langit pernah ku jelajahi tapi belum pernah ku saksikan kepandayan sehebat itu. Padahal kemampuannya itu bukan barang aneh, Li Hu Jin menjelaskan dia cuma lagi mempraktekan ilmu yoga dari negeri Tiantok. Yang mengagumkan justru kemampuannya melatih ilmu tersebut hingga mencapai tingkat kesempurnaan macam begini, tak heran jika ia sombong dan tekebur, seakan-akan tiada tandingan lagi di kolong langit. Kim Nyo Nyo melayangkan kembali pandangannya ke muka, tapi bayangan tubuh seobong Giok Hiong sudah lenyap dari pandangan, tak terasa ia menghela nafas panjang, aaaai, kau sudah siap untuk menghadapi pertarungan ini? Sekarang, aku belum memutuskan, jawab Nyo nyali singkat, sorot matanya dialihkan ke wajah Lim Hon Kim, kemudian tambahnya, kau ingin bertemu dengan ibumu. Yeaa, aku memang ingin bertemu beliau, cuma di mana beliau sekarang? Dalam gedung Tai Sengke. Kalau begitu biarku sambangi guruku lebih dulu, ucap Lim Hon Kim sambil menghampiri Tan Cheng Po dengan langkah lebar, seraya berlutut, hormatnya, Tecu menjumpai suhu. Tak usah banyak adat, ayo cepat berdiri, tampik Tan Cheng Po sambil tersenyum. Dalam pada itu Nyo nyali sudah berpaling ke arah Kim Nyo-Nyo seraya bertanya, kau kenal dengan Nyo-nya pedang patah hati. Yeaa, masa ia masih teringat dengan dendamnya tempoh dulu Kim Nyo-Nyo mengangguk. Nyo nyali seperti mau mengucapkan sesuatu tapi kemudian diurungkan, tanpa berbicara lagi ia beranjak pergi dari situ. Lim Hon Kim pun berbisik, suhu, Tecu ingin menjumpai ibu. Kalau begitu pergilah, cuma jangan kelewat banyak bertanya, pesan Tan Cheng Po. Lim Hon Kim mengiakan dan segera menyusul di belakang Nyo nyali. Sepanjang perjalanan, walaupun Nyo nyali tahu kalau Lim Hon Kim mengikutinya dari belakang, namun ia tak pernah berpaling, apalagi melihat pemuda itu. Setibanya di luar gedung Tai Sengke. Nyo nyali baru menghentikan langkahnya seraya berpaling dan katanya, langsung masuk ke ruang utama lalu belok ke kiri, masuklah sendiri, Lim Hon Kim menyahut dan mendorong pintu gebang, ternyata pintu itu tidak terkunci. Di balik pintu adalah sebuah ruang pertemuan yang mahal luas, dinding di seputar ruangan berwarna putih bersih bak salju, tak nampak meja kursi, apalagi bayangan manusia. Seperti petunjuk yang didapatkan, Lim Hon Kim berbelok ke sebelah kiri, tapi hingga mencapai ujung dinding ruangan itu ia belum juga melihat bayangan ibunya, dalam keadaan panik bercampur gelisah tanpa terasa teriaknya, LBU, anak Kim pingin bertemu denganmu. Ia berteriak beberapa kali, namun tiada jawaban yang diperoleh. Dia coba menoleh keluar, tapi pintu gerbang gedung Tai Seng Kek sudah tertutup rapat, dalam ruang pertemuan yang begitu luas dan lebar, tak nampak sesosok bayangan manusia pun sambil berusaha menenangkan pikirannya. Lim Hon Kim berpikir, bicara dari status nyonya, saat ini dalam dunia persilatan, mustahil ia bermaksud membohongiku, tapi di mana ibuku berada sekarang? Masa dalam gedung Tai Seng Kek juga dilengkapi alat rahasia atau kamar rahasia. Berpikir sampai di situ, tak kuasa lagi dia coba mendorong dinding ruangan di hadapannya. Betul juga, dengan adanya dorongan itu, mendadak dinding ruangan di hadapannya itu mulai berdenyit, dan terbukalah sebuah pintu rahasia. Lim Hon Kim kuatir pintu rahasia itu keburu menutup kembali, maka cepat-cepat dia menerobos masuk ke dalam. Dalam lorong sempit di balik pintu rahasia berdiri seorang dayang berbaju putih yang segera menyongsong kedatangannya seraya memberi hormat, katanya. Baru saja budak peroleh pemberitahuan dari nyonya untuk menyambut kedatangan siangkong. Di mana ibuku sekarang? Nyonya tua lagi beristirahat di ruang dalam, silakan siangkong mengikuti budak sembari berkata ia beranjak meninggalkan tempat itu. Mengikuti di belakang dayang tersebut, Lim Hon Kim menelusuri jalan lorong sejauh beberapa puluh kaki sebelum memelok ke kiri secara tiba-tiba, di hadapannya kini terbentang sebuah ruang tidur yang amat indah. Lim Hon Kim coba mengamati isi ruangan itu, terlihat seorang nyonya setengah umur yang mengenakan baju warna biru sedang duduk bersilah di atas pembaringan. Dalam sekilas pandangan Lim Hon Kim sudah mengenali perempuan setengah umur itu sebagai ibunya, buru-buru dia maju ke depan, berlutut di hadapannya seraya berseru, putramu yang tak becus Lim Hon Kim menjumpai ibu. Duduklah di sini nak, katanya Lim sambil membangunkan putranya, mari duduk dulu, ada persoalan ingin ku tanyakan kepadamu. Lim Hon Kim dapat merasakan keandahan yang diperlihatkan ibunya dalam ketenangan yang di luar kebiasaan itu, buru-buru tanyanya, ada petunjuk apa ibu? Sementara itu Dayang berbaju putih tadi telah mengundurkan diri selepas merapatkan kembali pintu kamar. Kau telah bertemu dengan nyonya li tanya nyonya lem. Yee, aa, sudah. Bagaimana kalau dibandingkan ibu? Lim Hon Kim agak tertegun, dia tak menyangka akan dihadapkan dengan pertanyaan semacam ini, balik tanyanya kemudian, bagian mana yang ibu maksudkan nyonya lim tertawa hambar. Berbicara soal kepintaran dan ilmu silat, jelas ibu bukan tandingannya, tentu yang kemaksud adalah usianya, coba kau perhatikan, siapa yang lebih tua antara aku dengan nyonya li. Kalau ananda harus bicara sejujurnya, nyonya li memang kelihatan jauh lebih mudah ketimbang ibu, tapi hal ini bisa dimaklumi sebab tenaga dalam yang dimiliki nyonya li sudah mencapai puncak kesempurnaan, apalagi dia pun memiliki kepandayan untuk menjaga keawatan tubuhnya, jadi tak dapat diambil sebagai perbandingan. Sesungguhnya ibu dua tahun lebih mudah ketimbang nyonya li, tukas nyonya lim tiba-tiba, andai kata ibu tidak memusnahkan ilmu silat yang ibu miliki, sebaliknya. Berlatih tekun seperti dia, maka bukan saja pada saat ini wajahku kelihatan lebih mudah, mungkin tarafil musilat yang kumiliki pun hampir seimbang dengan kemampuannya. Yee, aaa, ibu bukan saja sudah memusnahkan ilmu silat sendiri, nyonya lim alihkan pandangan matanya ke wajah lim hon kim. Bahkan telah kubuat putra ku turut menderita akibatulah ibunya coba kalau tidak saat ini mungkin kah sudah punya kedudukan yang bagus dalam dunia persilatan. LBU, semakin ku dengar penuturanmu makin bingung rasanya, bersediakah ibu menerangkan lebih terperinci? Apakah kau bersikeras ingin tahu latar belakang sebenarnya tanya nyonya LTM sambil tertawa hambar. Sebagai putra ibu aku wajib mengetahui siapa ayah kandungku kalau tidak harus ku taruh ke mana wajahku ini nyonya lim tarik napas panjang-panjang. Tujuan utamaku memusnahkan ilmu silat yang kumiliki tak lain adalah ingin melepaskan diri dari pertikaian dunia persilatan dan mencari suatu tempat yang terpencil untuk hidup secara tenang dan damai, tapi nyatanya perhitungan manusia tak bisa melawan kehendak tian, walaupun aku telah memusnahkan ilmu silatku, namun hidupku tak pernah tenang, bahkan nyaris aku tewas oleh beberapa orang bandit kecil, untung gurumu muncul tepat pada waktunya hingga jiwa kita berdua dapat diselamatkan. LBU, kau telah bercerita panjang lebar, tapi belumkah sebutkan siapa nama ayah kandungku? Paras mukanya nyonya Lim tiba-tiba berubah jadi semu merah bercampur pucat, tampaknya ia sedang mengalami pertempuran batin yang berat. Lim Hon Kim coba melirik melihat ibunya sedang berlinang air mata, ia jadi ciut hatinya dan tak berani banyak bertanya lagi. Lebih kurang sepeminum teh kemudian nyonya Lim baru menghela napas panjang, sambil menyekai rematu yang membasai pipinya ia bertanya lirih, jadi kau ingin tahu. Selama belasan tahun, masalah inilah yang selalu mengganjal perasaan Ananda. Sebetulnya aku segan memberitahu rahasia ini kepadamu, tapi situasi kini telah berubah, meski inginku rahasiakan pun rasanya tak akan terlalu lama lagi. Oha ibu, biar macam apapun ayah kandungku itu, ia tetap adalah ayah yang membuat kehadiranku di dunia ini menjadi kenyataan, sudah menjadi haku untuk mengetahui rahasia ini. Nyonya Lim tak dapat membendung rasa harunya lagi, air matu jatuh berlinang membasai pipinya, pelan-pelan ia berkata, Nak meski ku beritahu siapa ayahmu, belum tentu orang yang bersangkutan mau mengakui dirimu sebagai darah dagingnya. Lim Hon Kim tertegun, pikirnya, sebetulnya apa yang telah terjadi? Karena heran bercampur penasaran, ditatapnya wajah ibunya tanpa berkedip sampai lama sekali ia tak mengucapkan sepatah katapun. Baiklah nak katanya Lim kemudian, setelah ku beberkan rahasia ini, terserah bagaimana penilaianmu terhadapku, mau benci boleh, mau sinis juga tak mengapa, sesungguhnya meski kau memiliki ayah kandung, namun tak punya hak untuk menyandang keluarganya. Tiba-tiba saja Lim Hon Kim merasa dadanya seperti di jotos orang keras-keras sehingga napasnya jadi sesak dan nyaris jatuh tak sadarkan diri, sampai lama kemudian ia baru mampu bertanya, siapa orang itu? Mendadak Nyonya Lim menatap tajam wajah putranya dengan sorot metu yang lebih tajam dari sembilu, tegurnya, kau membencinya. Dia telah menipu ibu kemudian menelantarkan kita berdua, aku wajib membencinya. A-a-a-ai, padahal kau tak boleh salahkan dia, Nyonya Lim menggeleng berulang kali. Kalau bukan dia yang disalahkan, masa aku harus salahkan ibu? Benar, memang ibu yang harus disalahkan. Lim Hon Kim tak bisa membendung rasa sedihnya lagi air metu bercucuran membasai pipinya, dengan suara dalam serunya. Oha ibu, cepat beritahu padaku, siapa gerangan dia? Ananda sudah hampir gila.